Intro Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezeki-nya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang pemuda culun yang selalu diremehkan dan dianggap beban masyarakat. Dia menjadi seorang pendekar saktis setelah dilatih keras oleh master berilmu tinggi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali, kita diperlihatkan di sebuah istana kerajaan dinasti Wang, yang disibukan oleh para pelayan yang sedang mencari sebuah buku pusaka. Tak berselang lama, Kaisar pun tiba, dan seketika suasana pun menjadi hening. Di depan para petinggi istana, Kaisar memaksa untuk segera mendapatkan buku dan sebuah benda pusaka, yaitu berupa langan ajaib yang dapat membuka pintu dimensi lain, dan sebuah buku pusaka yang berisi ilmu kesaktian tingkat tinggi, dengan tujuan agar kerajaan dinasti Wang dapat menguasai dunia. Dan ternyata, ketua sekte Sang Wan yang mempunyai kedua pusaka tersebut, yang dipegang oleh adik perguruannya, dia dipaksa untuk segera menyerahkannya, namun dia menolak karena terlalu berbahaya. Karena jika pintu sudah terbuka, maka kerajaan hitam yang sangat kejam dan sadis yang sedang ditahan akan keluar. Namun Kaisar tidak peduli dan tetap memaksanya. Akhirnya, ketua sekte dan kedua putrinya dibawa dan dipaksa untuk membuka pintu tersebut. Namun setelah tiba, mereka dihadang oleh para pendekar penjaga pintu, yang masih anggota dari sekte Sang Wan. Para pendekar penjaga pintu, bahkan ketua sekte pun kalah oleh kesaktian utusan kerajaan. Dia menahan kedua putrinya agar ketua segera membuka pintu dimensinya. Tak ada pilihan lain, ketua pun membukanya. Dengan senangnya, dia langsung menghampiri pintu tersebut dan memaksa akan membukanya sendiri. Meski ketua sudah memperingatkan lagi akan membahayakan nyawanya. Dan benar saja, pada saat dibuka dengan tangannya, tiba-tiba... Putrinya yang bernama U.R. ditugaskan ayahnya untuk segera menemui adik seperguruannya, yaitu Paman Donggu. Seorang pendekar sakti, pemilik lengan ajaib. Sang ayah memberikan pelakat untuk tanda agar dikenali oleh Master Donggu, bahwa dia adalah putri ketua sekte. Dengan ilmu kesaktiannya, ketua mengirim kedua anaknya dan satu pengawalnya keluar dari tempat tersebut. Di tempat lain di sebuah kota, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Jimo sedang bermain juned. Dia tak punya keluarga, pengangguran, dan selalu dianggap beban masyarakat. Dengan wajah yang pelontong alias belagu, dia bermain juned, namun selalu kalah yang membuat hutangnya semakin banyak. Tak lama kemudian, dia pun dilemparkan keluar. Namun tiba-tiba, seorang kakek menghampirinya dengan menawarkan sejumlah uang, dan diajak untuk bermain menebak dadu. Dan ternyata, si kakek tersebut adalah Master Donggu, adik dari ketua sekte Sang Wan. Pada saat Jimo akan melarikan diri karena sudah mendapatkan uangnya, si kakek menariknya, dan ternyata Jimo memiliki aliran tubuh yang selama ini dia dan seluruh sekte mencarinya. Jimo akhirnya dibawa oleh Master Donggu untuk dijadikan muridnya karena diduga hanya Jimo yang memiliki aliran tubuh yang sesuai dengan lengan ajaib. Dia akan dilatih untuk menjadi seorang pendekar dengan kesektian tanpa batas. Malam harinya, mereka tiba di sebuah penginapan untuk beristirahat. Namun tiba-tiba, si kakek menyerang tiga pelayan yang diduga dari sekte aliran hitam. Jimo dan Yang Er pun menenangkannya, dan tak berselang lama muncul seorang gadis pemilik penginapan tersebut dan dipersilakan untuk beristirahat dan membersihkan diri. Namun tak berselang lama muncul para pendekar sakti utusan kerajaan, termasuk sekte hitam mengepung mereka bertiga. Dia mengancam untuk segera menyerahkan dua pusaka jika ingin selamat. Donggu jelas menolaknya meski nyawa teruhannya. Jimo dan Donggu akhirnya selamat, namun Ying Er terluka akibat menyelamatkan Jimo. Dan ternyata, Ying Er adalah putri dari ketua sekte hitam yang selama ini tidak diketahui oleh Master Donggu, karena tubuhnya telah dilapisi oleh sihir ibunya. Dan mulai saat itu, Ying Er berpisah dengan Donggu dan kembali menjadi bagian dari sekte hitam. Sementara Jimo dan Donggu yang sudah selamat beristirahat sejenak. Di tempat lain di daerah Changjin, putri ketua sekte mendatangi daerah tersebut untuk mencari Master Donggu yang menurut informasi sedang berada di sana. Mereka pun memasuki sebuah tempat hiburan terbesar di daerah tersebut. Tak berselang lama, Jimo dan gurunya tiba di sana. Tanpa sengaja, Jimo melihat Yu Er dan terkesima dengan kecantikannya, namun mereka belum mengenali satu sama lain. Jimo pun memberanikan diri untuk menghampirinya, namun tiba-tiba prajurit kerajaan muncul. Mereka mendapatkan informasi tentang kemunculan Donggu dan putri ketua di tempat tersebut. Semua orang pun dikumpulkan di satu titik, namun Jimo dan putri ketua masih bersembunyi. Pada saat Yu Er keluar, karena dirasa telah aman, ternyata para petugas sudah berada di hadapannya hingga mereka pun tertangkap. Ying Er yang sudah berada di kediaman sekte hitam akhirnya sadar dari pingsannya. Sang ibu marah karena telah menyelamatkan seorang pria yang mengembatkannya terluka. Dia menduga bahwa Ying Er menyukainya, sedangkan dalam peraturan sekte hitam tidak boleh menyukai seorang pria. Jimo dan gurunya tiba di suatu tempat di sebuah gua untuk bersirahat. Sang guru pun langsung berkata sesuatu yang mengejutkan Jimo. Bahwa dia akan menurunkan seluruh ilmu kesaktian kepadanya. Karena dirasa Donggu sudah tua dan tak akan kuat menghadapi para musuhnya. Dan dia juga akan mewariskan kedua pusaka kepada Jimo. Dia juga berpesan setelah menjadi pendekar sakti harus melindungi orang lemah dan menjaga kedamaian dunia. Donggu pun mengeluarkan pusaka dari dalam tubuhnya dan berpesan untuk segera menemui ketua sekte yang masih ditahan oleh kerajaan. Setelah Jimo mendapatkan pusakanya, tiba-tiba jenderal dan petinggi kerajaan pun muncul. Dia ingin merebut pusakanya, namun Donggu dengan segera menyelamatkan Jimo. Jimo pun akhirnya selamat dan berada di suatu tempat di tengah hutan. Tiba-tiba dia melihat seekor kuda yang sedang parkir. Yang menurut pikirannya, kuda tersebut telah disediakan oleh gurunya. Namun ternyata kuda itu milik seorang pendekar sakti bernama Kingmu. Yang merupakan masih anggota sekte Sangwan yang ditugaskan untuk melindungi Donggu. Namun dia belum mengetahui bahwa Donggu sudah mati. Jimo pun dengan senang hati menunggangi kudanya dan melesat pergi. Kingmu yang melihat kudanya dicuri dengan segera mengejarnya. Jimo tiba di markas sekte Sangwan yang sudah terbengkalai lama. Dengan ketekutan, dia pun memasukinya. Tak berselang lama muncul seseorang yang dikira Jimo hantu. Ternyata sependekar pemilik kuda yang sejak dari tadi mengikutinya. Pada saat sedang berbincang, tiba-tiba semua putih di sekitarnya terbuka. Pertarungan seketika berhenti saat si pendekar mengeluarkan sihir penakluk hantu yang ternyata mereka semua bukan hantu. U.R. yang mendapati pelakat Donggu menghampiri Jimo yang dia sangka adalah Master Donggu, paman gurunya. U.R. dan Yang Linya pun memberi hormat kepada Jimo termasuk Kingmu yang ditugaskan untuk melindungi Donggu. Meskipun Jimo sudah menjelaskan bahwa dirinya bukan Donggu, namun semuanya tetap meyakini dengan anggapan bahwa Donggu sedang menyamar menjadi Jimo. U.R. memohon kepada Jimo untuk membantu menyelamatkan ayahnya yang sedang ditahan oleh pihak kerajaan. Jimo bingung karena dirinya tidak bisa kumpul, namun karena U.R. terus memaksa akhirnya dia bersedia membantunya yang membuatnya stres. Pada saat Jimo sedang membaca buku pusaka milik Donggu, tiba-tiba muncul salah seorang utusan kerajaan hendak merebut buku tersebut. Pada saat ayahnya akan dieksekusi dengan tepat waktu, mereka pun muncul menolongnya. Sang ayah pun berterima kasih kepada Jimo. Tak berserang lama, petinggi kerajaan dan prajuritnya muncul mengepung mereka. Dengan segera, sang ayah mengeluarkan kesaktiannya untuk menyelamatkan diri. Namun sayang, Jimo tidak sempat bergabung bersama mereka yang membuatnya tertangkap. Lalu Jimo dibawa ke pintu dimensi dan dipaksa untuk membukanya. Dan tiba-tiba... Sang jenderal kecewa karena murid Donggu pun tidak berhasil membukanya. Jimo sengaja tidak dihabisi namun dikembalikan ke markas sekte Sang Wan karena dianggap akan berguna lagi. Jimo dengan keadaan terluka parah dan lengannya terputus segera dibawa ke dalam untuk diobati. Sang ayah pun menjelaskan bahwa dia bukanlah Donggu namun muridnya. Setelah diperiksa, ternyata Jimo terkena racun mematikan yang hanya ada satu obat penawarnya yaitu sebuah tanaman yang berada di atas gunung Yin. King Mu dengan segera pergi mencarinya. Akhirnya Jimo berhasil diselamatkan dan mulai sadar dari pingsannya meskipun dengan kondisi yang masih lemah. Pada saat Jimo sedang bersirah, tiba-tiba lengan ajaib hidup dan perlahan mendekati Jimo. Dan dengan mengajutkan lengan tersebut, menyatu menggantikan lengannya yang putus. Sontak saja semua orang yang melihatnya kaget. Sang ayah pun datang dan menjelaskan bahwa mulai saat ini Jimo adalah satu-satunya orang pewaris aliran Kimen. Hanya dia yang akan mampu membuka pintu dimensi langit dan akan menjadi seorang pendekar tak tertandingi. Namun Jimo harus menguasai seluruh ilmu dari buku pusaka yang berisi ilmu dunsu. Dan mulai saat itu, Jimo dilatih keras oleh ketua sekte. Para petinggi kerajaan yang sudah mengetahui bahwa Jimo pemilik lengan ajaib dan sudah menguasainya, mereka merencanakan strategi selanjutnya untuk membawa Jimo kembali ke pintu dimensi. Ketua sekte yang sedang bersemedi dikejutan dengan putrinya Yu'er menahannya. Lalu Yu'er mendatangi Jimo dengan mengatakan bahwa dia menyampaikan pesan ayahnya untuk datang ke gunung Kimen. Jimo pun dengan segera pergi bersama Yu'er. Namun setelah sampai di sana, tiba-tiba jenderal dan para petinggi kerajaan muncul dengan menahan ketua sekte dan putrinya. Jimo pun terkejut melihat Yu'er ada dua. Dan ternyata Yu'er yang bersamanya adalah palsu. Dia adalah Ying'er, murid Master Donggu yang kini sudah menjadi bagian dari sekte hitam. Semuanya terkejut ketika melihat Kaisar muncul dengan ditawan oleh beberapa prajurit. Dan ternyata sang jenderal telah mengkhianati Kaisar dan Biankerok dari semua kekacauan ini. Ketua sekte hitam pun mengikat mereka semua. Dan tiba-tiba King Mu muncul melawan mereka. Namun pada saat akan dihabisi, salah satu putri sekte hitam mengorbankan dirinya karena dia menyukai King Mu sejak awal. Sontak saja ketua sekte hitam murka. Dia menghabisi siapapun yang menghalanginya meskipun putrinya sendiri. Pada saat semuanya akan dihabisi, Jim Mu menghentikannya dengan mengatakan dia bersedia untuk membuka pintu dimensi langit. Jim Mu pun dengan terpaksa membukanya. Setelah pintunya berhasil dibuka, sang jenderal pun kegirangan bahagia. Namun dengan mengejutkan si pengkhianat jenderal kerajaan dihabisi oleh ketua sekte hitam. Karena dia tidak mau berbagi kesaktian dan kekuasaan. Dengan seketika, semua bangunan bergetar hebat yang membuat Jim Mu terjatuh ke ruang bawah tanah. Dan King Mu dengan segera datang membantu Jim Mu. Namun tiba-tiba, ketua sekte hitam pun muncul dengan mengaktifkan kekuatan hitam yang dasar. Jim Mu dan King Mu melawannya dengan sekuat tenaga. Namun mereka berdua tak mampu menandingi kesaktian ketua hitam yang sudah didampingi oleh kekuatan besar. Pada saat Jim Mu akan dihabisi, tiba-tiba Ying Er berlari mengorbankan dirinya untuk melindungi Jim Mu yang membuat ketua hitam semakin murka. Pada saat Jim Mu sedang dihabisi, tiba-tiba Ying Er dengan mengejutkan menyerang ibunya sendiri demi menolong Jim Mu. Namun serangan kecil tersebut tidak berpengaruh sedikit pun bagi ketua hitam. Jim Mu yang masih pingsan didatangi gurunya dalam alam bawah sadarnya. Sang guru menyampaikan rahasia untuk mengaktifkan lepar tertinggi dari ilmu dunsu yang sudah Jim Mu kuasai. Dan dengan seketika, Jim Mu pun bangkit kembali yang artinya dia telah menguasai sepenuhnya dari ilmu dunsu dengan kesaktian tanpa batas. Dan ketua sekta hitam pun mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dan akhirnya Jim Mu berhasil mengalahkan ketua sekta hitam, ikatan kaisar, dan yang lainnya pun dengan seketika terbebas. Ying Er yang masih menyayangi ibunya mengampirinya dengan kesedihan yang mendalam. Sang ibu pun meminta maaf dan tewas. Dan singkat cerita, kaisar mengumpulkan semuanya di istana kerajaan. Berkat jasa besar Jim Mu melindungi kerajaan, kaisar mengembalikan menang kepada sekte sang wan untuk masih tetap mengabdi kepada kerajaan. Dan Jim Mu menjadi kepercayaan kaisar. Pada saat sedang berbincang, tiba-tiba prajurit membawa Ying Er ke hadapan kaisar. Namun kaisar menyerahkannya kepada Jim Mu. Jim Mu pun memutuskan agar Ying Er dikembalikan ke negara asalnya yaitu Jepang. Yang sontak saja membuat Ying Er sangat kecewa dengan keputusannya karena dia telah menolong nyawa Jim Mu berkali-kali. Dan telah berani mengkhianati ibunya sendiri demi Jim Mu. Ying Er pun dibawa pergi dengan dendam yang mendalam. Dan kisah film pun selesai.